Hai Tribunas masih di acara podcast Yellow Jacket masih bersama dengan Ibu Maria Esos M HUM Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia sekarang kita masih ada di outdoor nih dekat Danau Kenanga yang memang sesuai dengan konsepnya membuat pengunjung nyaman ya enggak Bu Maria Perpustakaan Universitas Indonesia saat ini berusia 39 tahun ya Bu ya itu tanggal berapa ya berpustakaan UI berulang tahun di tanggal 5 Maret 2022 jadi sekarang sudah 39 tahun Oke nah menurut cuma muslim usia 40 tahun adalah usia emas Nah apa yang akan dilakukan perpustakaan UI untuk meningkatkan fungsinya di masa emas nanti Oke baik di masa emas ya iya 40 tahun tuh masa emas ya jadi begini Perpustakaan Universitas Indonesia sebagai jantungnya Universitas memegang peranan strategis dalam mendukung tercapainya visi dan misi unitas Indonesia berkaitan dengan itu perpustakaan berupaya melakukan transformasi dalam pengelolaan perpustakaan baik dari sisi management of collection kemudian management of knowledge dan juga main transfer of knowledge Oke untuk meningkatkan fungsi perpustakaan UPI memasuki usianya yang ke-40 tahun kami sudah merencanakan beberapa program antara lain yaitu integrasi repository Universitas Indonesia di portal repository nasional kemendikut ristek dikti dan juga perpustakaan nasional Republik Indonesia itu yang pertama kemudian yang kedua pengembangan sistem otomasi perpustakaan yaitu lontar library automation and digital archive dan juga sistem unggah karena kalau kita tidak maintain tidak kembangkan maka tidak mengikuti perkembangan zaman jadi itu yang kedua kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan ya kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu ya biasa ini kontak perpustakaan tas Indonesia sehingga pemustaka itu bisa dapat terlayani selama 24 jam 7 hari Wow 24 jam 7 hari Iya itu yang ketiga ya kalau nggak salah ya kemudian yang keempat adalah revitalisasi website perpustakaan tas Indonesia jadi perlu diketahui ya website itu adalah gerbang utama untuk masuk ibaratnya rumah untuk masuk ke suatu rumah dimana perpustakaan UI itu adalah merupakan pusat sumber pembelajaran sehingga dengan direvitalisasi di update kontennya sehingga nanti pemustaka atau pengunjung virtual perpustakaan tas Indonesia itu akan terinformasi sumber pembelajarnya dan juga selalu mudah diakses dalam hal mengakses koleksi baik itu yang koleksi virtual maupun koleksi e-resources Oh peran nah kemudian juga kami komitmen untuk selalu mengadakan sumber daya elektronik yaitu e-resources dalam bentuk internasional database sehingga nanti bisa mensupport para peneliti ataupun sivitas akademika tas Indonesia yang melakukan riset-riset sehingga nantinya hasil risetnya itu bisa bersaing di tingkat global dan masuk ke dalam QS1 dan bisa terindex dengan sekopus yaitu antara lain sih kemudian kami juga selalu mengupayakan untuk upgrading of facilities for reputation akademik jadi meningkatkan apa mengupgrade fasilitas-fasilitas yang ada untuk bisa meningkatkan reputasi akademik atau reputasi-reputasi Indonesia di tingkat global seperti misalnya komputer yang sudah kurang up to date kita upgrade sehingga bisa membantu sivitas akademik dalam mencari sumber daya pembelajaran di kantus jadi antara lain Mas Tribunus eh perlu kita ketahui bahwa Hai Uwi perpustakaan Uwi telah bertenformasi secara digital Nah kita tak kita dapat bocoran nih hanya diwarta kota di tribunus nih bahwa pepustakaan Uwi punya konsep inovasi dalam transformasi digital terutama nih kabar bagus buat para orangtua betul ya Bu ya ya Insyaallah kira-kira apa bisa dijelaskan iya eh transformasi digitalisasi yang tadi ya jadi gini saat ini kita sedang berhadapan dengan generasi Alpha ya generasi Alpha itu kurang lebih lahir di tahun 2011 ya eh generasi Alpha itu paling akrab dengan teknologi digital dan generasi yang diklaim paling cerdas dibandingkan ke dengan generasi X Y ya kalau yaitu generasi milenial dan generasi Z apalagi saya hahaha di samping itu perkembangan teknologi informasi kemudian yang begitu pesat kemudian adanya revolusi industri 4.0 kemudian munculnya pandemi COVID-19 maka perpustakaan Uwi melakukan transformasi digital sebagai bentuk strategi dalam memberikan layanan kepada pemustaka ya jadi itu eh kemudian juga perpustakaan Uwi perlu kita ketahui yang tadi juga sudah pernah saya jelaskan di awal pandemi yaitu tanggal 23 Maret 2020 sempat menutup layanan ya ini sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 walaupun ya walaupun perpustakaan Uwi ditutup semua layanan tetap berjalan dengan baik ya karena layanan yang kami berikan itu sudah bisa ditransformasikan ke dalam bentuk layanan digital atau layanan online jadi tanpa batas iya walaupun apa tutup ya kami tetap melayani pemustaka ya pustakawannya itu work from home bekerja dari rumah jadi bisa remote ke sistem perpustakaan sehingga tanpa terkendala kami memiliki website ya namanya alamatnya adalah lip.ui.ac.id itu untuk mencari sumber-sumber informasi seperti buku-buku yang sudah siap apa dipinjam kemudian juga kami memiliki yang namanya eh apa akses remote Oke kami mempunyai emailing yaitu remote-sleep.ui.ac.id itu adalah salah satu sarana yang kita berikan kepada sekitas Akan Demika untuk mengakses e-resources peruta e-book atau e-jurnal dari mana saja kapan saja dalam waktu 24 jam sehari tapi tribunasnya kita pengen tanya lagi nih yang tadi tentang generasi alpha bocornya saya katanya ada inovasi inovasi yang akan melakukan perpustakaan Oh ya untuk generasi alpha kita akan melakukan suatu inovasi ya yaitu berupa iu ilip ya iu ilip dengan konsep iu ilip ya jadi saya berharap kedepan itu perpustakaan UI ada dalam genggaman pemustaka Oh gila sekarang dalam genggaman dengan smartphone smartphone atau ponsel yang cerdas itu semua sumber pembelajaran atau informasi itu sudah tersedia jadi dengan klik iu ilip itu nantinya pemustaka atau sekitas akademitas Indonesia bisa terlayani kebutuhan sumber pembelajaran untuk bisa mendapatkan apa namanya koleksi atau buku-buku atau juga artikel jurnal atau juga yang lainnya informasi yang ter-update untuk mendukung proses pembelajaran jadi tidak hanya untuk mahasiswa dosennya juga perlu penelitinya juga perlu ya jadi kedepan saya akan membuat suatu konsep iu ilip tribunas tadi dulu disebutkan bahwa perpustakaan UI akan melakukan ini inovasi untuk generasi Alpha ada konten-konten yang membuat para generasi Alpha itu betah untuk membaca dan segala betul ya Bu ya seperti kayak animasi gitu ya bisa dijelaskan Bu ya Oke jadi kita sekarang memang harus inovatif ya dalam menghadapi generasi Alpha karena kalau tidak nanti ini perpustakaan akan ditinggalkan oleh pemustakaan gawat itu yang berkunjung secara fisik maupun berkunjung secara virtual untuk itu dalam rangka mendukung kebijakan merdeka belajar kakus merdeka dari kemendikku tristek dan sistem pembelajaran jarak jauh yang dikerapkan oleh tas Indonesia seperti yang tadi saya sampaikan dan kami akan membangun suatu konsep iu ilip tribunas selain itu dalam diseminasi atau penyebaran informasi kita tidak murni dalam bentuk e-book saja atau buku-buku tercetak saja tetapi kita lihat karakter dari generasi Alpha seperti apa mereka mereka akan senangnya serba insta insta ya maunya cepet gitu ya ya jadi dalam bentuk yang infografis kemudian apa gambar-gambar anivasi maka itu perpustakaan UI sekarang aktif dalam publikasi di media sosial baik itu Twitter baik itu tiktok baik itu Instagram sehingga informasi yang terbaru itu cepat sampai kepada generasi Alpha ya dan pastinya nantinya akan bisa bermanfaat dan nantinya bisa mendukung proses pembelajaran di Kuntas Indonesia keren berbagai inovasi telah dilakukan perpustaka Indonesia tentunya pasti ada dong penghargaan-penghargaan penghargaan yang diterima perpustakaan UI ya bisa dijelaskan nggak itu Bu ayah jadi gini eh penghargaan atau pencapaian yang telah dicapai oleh perpustakaan UI itu antara lain adalah kami pustakawannya ya yaitu selain menjadi narasumber dari berbagai kegiatan webinar nasional juga berturut-turut ya menjadi juara di pustakawan berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kemendiputristek itu yang tingkat nasional dan juga di tingkat apa provinsi oke waktu itu ada lima yang di tingkat nasional dan juga ada dua yang di tingkat provinsi selain itu eh pustakawan kami juga aktif dalam organisasi profesi oke iya organisasi profesi kepustakawanan karena kami adalah pustakawan jadi kami aktif di dalam organisasi profesi contohnya saya saya saat ini sebagai ketua umum forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia gitu ketua forum iya aduh salah selamat bu iya terima kasih selain itu juga ada rekan-rekan saya yang juga menjadi ketua komisi di berbagai apa namanya forum sehingga itu membuat apa ya terupgrade ya knowledge-nya terkait dengan bidang kepustakawangan kemudian perpustakaan UI pada tahun 2020 kemarin juga mendapatkan akreditasi oke luar biasa selamat lagi dari lembaga akreditasi perpustakaan perpustakaan nasional republik Indonesia Kak Domani sulang tahun dong itu di tahun 2020 dan masa berlaku sertifikat akreditasi itu selama lima tahun jadi sampai tahun 2025 nanti kami akan diakreditasi tapi tetap setiap tahunnya kita akan direview supaya selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka itu antara lain yang bisa kami sampaikan keren-keren Tribunas Pemustakaan UI adalah sebuah lembaga yang memang banyak diburu oleh pemustaka mungkin ada kerjasama yang dilakukan pihak perpustakaan UI untuk meningkatkan layanannya oh ya tentu ya tentu karena kita tidak bisa menyediakan sumber informasi hanya dengan koleksi yang ada di perpustakaan UI maka itu perpustakaan UI saat ini sudah menjadi anggota baik di tingkat nasional maupun internasional jadi di tingkat nasional kami menjadi anggota forum perpustakaan perkuruan tinggi Indonesia dan juga forum komunikasi perpustakaan perkuruan tinggi negeri oh ya atau FKP2TN oke itu yang di dalam negeri ya yang nasional tetapi yang di tingkat internasional dunia nih bicara dunia nih ya kami juga tergabung dalam keanggotaan AUNILO oh ya ASEAN UNIVERSITY NETWORK hahaha dan juga PRERA aduh sampai kelibat ya jadi eh apa namanya dan Puntas Indonesia adalah salah satu dari perkuruan tinggi di Indonesia yang menjadi anggota perkuruan tinggi lain belum belum ya dan manfaat atau tujuan kami menjadi anggota apa namanya atau bekerjasama dengan forum atau organisasi kepustakawanan baik di tingkat nasional maupun internasional adalah untuk mengembangkan dalam pengelolaan perpustakaan baik itu perpustakaannya SDM nya teknologinya sehingga bisa terupdate dengan isu-isu terkini jadi supaya tidak ketinggalan betul 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 itu kami mencoba melakukan kerjasama dengan pihak-pihak baik itu di tingkat nasional maupun internasional Tribunas buku adalah jendela dunia buku dapat membuat kita mencapai cita-cita yang tinggi di langit betul ya Bu ya benar jadi jangan tinggalkan perpustakaan jangan tinggalkan buku kalau anda tinggalkan itu maka cita-cita anda tidak akan tercapai kita ketemu lagi dalam isu yang lebih menarik bersama Ibu Maria oke makasih terima kasih